Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Video kali ini kita akan membahas atau lebih tepatnya mereview suatu makanan yang membuat saya nostalgia atau mungkin buat teman-teman nostalgia. Apa makanannya? Mie ayam jadul atau mungkin ada yang menyebutnya, maaf mie kampung ya, katanya mie-mie yang di gerobak warna biru biasanya, terus sausnya saus warna orange. Mau tau kayak gimana videonya? Jangan kemana-mana seperti biasa, kita intro dulu Intro Oke, sebelum mulai videonya kita akan nalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Didit Halditya. Saya seorang pelaku usaha kuliner. Channel saya ini membahas hal-hal tentang kuliner. Baik dari segi operasional maupun bisnisnya. Hingga saya akan mereview beberapa makanan dan membagikan beberapa resep minuman. Pokoknya semua tentang kuliner tuh ada di channel ini Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh banget dibantu subscribe karena akan membantu saya alias memotivasi saya bikin video-video berikutnya atau konten-konten berikutnya. Tanpa berlama-lama kita saksikan videonya terima kasih telah menonton! bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kelihatan ya teman-teman. Ini tadi udah pakai saus kelihatan kan ya kelihatan sih kayaknya sih harusnya teman-teman bisa lihat tapi ini dia belum pakai cabai oke kita aduk dulu ya sausnya yang sebetulnya kurang ini kurang dikit maksudnya kebanyakan oke kita aduk dulu kita cobain nggak pakai saus dulu ya bismillahirrahmanirrahim oh ini juga ada pangsit nah ini sambalnya kita cobain tanpa sambal dulu ini udah ngilir bismillah bedanya minjadul yang gerobak-gerobak biru ya dia tuh ayamnya kayak kari elah kari ya kuning kuah kuning dia ayamnya banyak banget bismillah main ini enggak senyah dulu manis-manis kari gitu ayamnya tebal emang banyak aja nggak lupa pangsitnya mungkin kita harus pakai sambal dikit deh kita aja kita kepedesan dan ini saya minta nggak pakai kuah tapi minta pakai kuahnya ayamnya ayamnya mungkin bisa saya lihatin karena ini kameranya cuma satu mie ayam jadul bismillah cabenya lumayan lumayan aku pedes tapi pakai dikit enak bismillah ciri khasnya mie ayam jadul ya lagi kuah kari dan ini hitungannya ayamnya banyak sih karena apa saya bisa bilang hitungannya ayamnya banyak harganya cuma 9 ribu eh 8 ribu 9 ribu ya nanti tadi beli 2 sama istri dia pakai telur saya nggak pakai telur itu 18 ribu 2 jadi kemungkinan apakah harganya 9 ribu tapi kayaknya feeling saya ini 8 ribu yang pakai telur 10 ribu 8 ribu kayak gini ya Allah si abangnya masih dapat tuntung ya hebat salut ya teman-teman ini lihat oke aduh mau habis kok hanya kentol dengan aku sudah enak 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 selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah pangsitnya masih seharus aduh alhamdulillah eh aduh lupa aja bawa minum oke kita masuk ke kesimpulannya main ayam jadol ini ya dia ada di dekat primarasa jadi masuknya itu jalan apa ya pokoknya di primarasa deh kemuning ya tutupnya hari jumat sama hari minggu harganya 8 ribu sih kalau gak pake telur kayaknya pake telur 10 ribu kesimpulannya adalah ya enak gitu maksudnya ya 8 ribu jangan komplain seperti apa sih gitu menurut saya ya oke lah gitu mungkin kalau saya bisa bilang nilainya 7 tapi kalau 8 ribu jadi naik ke 8 karena harga mempengaruhi juga jangan berharap ngukriamin ya beda ini beda konteks gitu deh semoga video ini bermanfaat jadi buat temen-temen yang di Bandung yang lagi nyari mie ayam-mie ayam jadul yang gerobak-gerobak biru itu mungkin bisa dicobain salah satunya ini yang ada di jalan kemuning oke semoga video ini bermanfaat dan kalau temen-temen suka sama video ini boleh banget dibantu like share dan jangan lupa di subscribe dan dinyalakan loncengnya biar temen-temen tidak ketinggalan video-video saya berikutnya saya Didit mohon pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh